Seorang bintang OnlyFans asal Malaysia, Puyi mendadak menjadi viral setelah menunjukkan dirinya baru menjadi sarjana. Puyi memang sering diremehkan karena profesinya sebagai bintang OnlyFans yang sering membuat konten dewasa. Meski begitu, Puyi membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar citra gadis seksi yang sangat melekat pada dirinya. Selain itu, Puyi juga sering menjadi sorotan karena tindakan kontroversialnya yang membuatnya jadi buah bibir, M misalnya berbagai konten TikTok dirinya yang sering memakai baju yang dianggap terbuka. Tidak jarang Puyi mengenakan baju terbuka di hadapan publik dan melakukan challenge. Karena berbagai postingannya yang dianggap kontroversial tersebut, tidak ada yang menyangka bahwa Puyi adalah wanita yang cerdas. Melalui video TikTok yang dia posting pada 26 November, Puyi terlihat berjalan ke atas panggung untuk menerima sertifikat gelarnya. Dirinya tidak mengungkapkan universitas mana dia lulus, tetapi layar menunjukkan Universitas Greenwich dan Universitas Troy. Diketahui, Puyi memilih fakultas bisnis untuk bidang kuliahnya dan dirinya berhasil lulus. Kreator asal Malaysia yang memiliki lebih dari 20 juta pengikut di Instagram itu juga memposting foto dirinya dalam balutan gaun wisuda. Foto-foto dengan keterangan, fakultas bisnis, menunjukkan dirinya datang orang tuanya dan diberi karangan bunga. Wow akhirnya aku memiliki gelar, tulisnya di postingan TikTok tersebut. Pengumuman kelulusannya itu ternyata malah menerima reaksi beragam dari netizen. Tidak sedikit netizen yang tetap mengolok-olok gelar dan konten yang dia buat. Bahkan ada yang menulis ekspresi ayahnya yang datang ke acara kelulusannya tampak kecewa. Komentar-komentar buruk tersebut didapatkannya karena banyak netizen yang masih memandangnya sebelah mata karena profesinya sebagai bintang OnlyFans. Meski begitu, Puyi tidak mengomentari netizen yang memberikan komentar buruk kepadanya. Selain itu, ada netizen yang ikut senang dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Terima kasih. Terima kasih.